Ya pemirsa ribuan mahasiswa dari berbagai elemen kampus di Jambi selasa pagi turun ke jalan melalui pengesahan rancangan KUHP dan menuntut pembatalan Undang-Undang Baru tentang KPK. Aliansi mahasiswa Jambi sempat memblokade jalan menuju kantor DPRD Provinsi Jambi. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jambi ini sejak pukul 9 pagi memandati Bundaran Simpang Park Bank Indonesia, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Aksi ini digelar serentak hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Masa aksi yang menamakan aliansi mahasiswa Jambi bergerak melakukan aksi dengan berjalan kaki dari Simpang Park BI menuju kantor DPRD Provinsi Jambi. Para mahasiswa terlihat membawa berbagai spandu dan poster karton bertuliskan tuntutan menolak RUU pertahanan dan pasal-pasal yang bermasalah dalam repisi KUHP. RUU Ketenaga Kerjaan dan menuntut pembatalan revisi undang-undang tentang KPK. Mereka juga memprotes kasus kebakaran hutan dan lahan di Jambi yang dianggap dilakukan oleh pihak korporasi. Menariknya dalam demo ini sempat terjadi penundaan pergerakan mahasiswa ke gedung kantor DPRD Provinsi Jambi. Mahasiswa harus menunggu antrian untuk dapat menyampaikan orasinya di gedung wakil rakyat tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, ribuan mahasiswa kemudian membulok adi jalan menuju perkantoran KUHP Jambi. Mahasiswa duduk berbaris menutupi seluruh badan jalan. Koordinator lapangan Baidi Meriadi mengatakan penundaan ini berlangsung selama setengah jam lamanya karena memang harus antri dengan pihak Walhi yang juga menggelar orasi di gedung DPRD Provinsi Jambi. Atas kejadian ini, seluruh jalan menuju kantor Gubernur Jambi dialihkan melalui jalan-jalan alternatif. Mahasiswa baru bergerak ke kantor DPRD setelah demo ratusan petani dan walhi selesai sekirapukul 11 siang.